Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya Judul renungan kita adalah Kara dari Allah Kata Ibranik, Kara sering digunakan dalam Alkitab untuk kejadian yang ditentukan oleh Allah Kara pertama kali disebutkan dalam kejadian 24 ayat 12 New King James Version saat Abraham mengutus hambanya untuk mendapatkan istri bagi putranya Isa Hamba itu tidak tahu garis mana jadi dia berdoa Ya Tuhan, Allah Tuhanku Abraham Tolong beri aku kesuksesan hari ini dan tunjukkan kebaikan kepada Tuhanku Abraham Ungkapan tolong beri aku sukses adalah kata Kara Hamba itu meminta Tuhan memberinya Kara Hasilnya Hamba Abraham itu berhasil dalam tugasnya mendapatkan ribka, Kara dari Allah Hamba itu berdoa memohon pertolongan dan pimpinan Allah Kita semua membutuhkan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari Tidak peduli seberapa pintar kita Kita tidak dapat menempatkan diri kita di tempat yang tepat pada waktu yang tepat Hanya Tuhan yang bisa melakukan ini untuk kita Jika kita terus bersandar pada Tuhan untuk kebijaksanaan dan hikmat Dia akan membimbing kita dan melindungi kita Berdoa berarti bersikap rendah hati dan mengandalkan Tuhan Kara dari Allah Seorang jemaat wanita bersaksi Saat perjalanannya ke luar negeri ia asik bersaat teduh dengan Tuhan sehingga melewatkan sarapan di hotel tempat ia menginap Saat ia ada di hadirat Tuhan serangan teror terjadi di restoran hotel Dia diam di tempat rahasia yang maha tinggi dan secara mujizat dituntut untuk berlama-lama di hadiratnya pagi itu Dia memprioritaskan waktunya bersama Tuhan daripada sarapan Jika dia sarapan Ia akan berada di tempat yang salah di waktu yang salah Ketika kita berdoa dari Masmur 91 kita berkata Tuhan Yesus kami tidak bisa melindungi diri kami tetapi Engkau bisa pimpin kami untuk berada di tempat yang tepat di waktu yang tepat dan bersama-sama dengan orang-orang yang tepat kara dari Allah Amin Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya